Pemisah belasan preman mengintimidasi rapat konsolidasi mahasiswa Universitas Trilogi Jakarta. Rapat tersebut sedianya membahas tindak tanduk Presiden Jokowi beberapa waktu terakhir yang ditilai mengacam demokrasi. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, mengungkapkan intimidasi dan tindakan kekerasan oleh sejumlah preman terhadap nyelenggara dan peserta rapat konsolidasi mahasiswa Universitas Trilogi Jakarta pada 3 Februari 2024 lalu. Awalnya sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok lainnya berencana melakukan rapat konsolidasi dengan tajuk pemilu curang dan pemakzulan Presiden Joko Widodo di Universitas Trilogi. Namun beberapa jam sebelum pelaksanaan kegiatan itu dilarang oleh pihak kampus. Lokasi rapat konsolidasi akhirnya dipindah ke luar area kampus yaitu di Balai Warga. Sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sekitar 15 orang preman mendatangi lokasi rapat konsolidasi dan merangsak masuk ke dalam Balai Warga. Para preman mendesak rapat konsolidasi segera dibubarkan dan menuntut judul diskusi diganti serta menghentikan rencana demonstrasi pemakzulan Presiden Jokowi. Para preman juga mengancam agar melakukan kekerasan jika rapat konsolidasi dan demonstrasi tetap dilanjutkan. Ada pun empat tuntutan para mahasiswa yakni pemakzulan Presiden Jokowi, boykot parpol yang tidak mendukung pemakzulan, mendesak para menteri mundur dari Kabinet Jokowi, dan menyerukan protes di berbagai daerah sampai Presiden Jokowi dimakzulkan. Hal ini merespons sikap Presiden Jokowi yang dinilai mengancam demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.